Semangat pagi! Ini adalah salah satu dari banyak rangkaian dari mini company webinar series. Yang sebelumnya sudah dimulai oleh Mr. Kiyozi Suzaki. Beliau adalah yang mengembangkan konsep mini company. Pada tanggal 12 Agustus lalu, beliau menjelaskan konsep mini company pada webinar yang pertama. Jika Sobat Improvement belum berkesempatan untuk mengikuti webinar tersebut, silakan melihat rekaman video mengenai mini company oleh Mr. Kiyozi Suzaki di YouTube channel PQM Consultants. Webinar ini merupakan kolaborasi antara PQM Consultants bersama klien PQM sejak tahun 2008 yaitu Hannes Supply Chain Indonesia dengan tema Sustaining Lean Journey with Mini Company. Selanjutnya, izinkan saya sekilas memperkenalkan PQM Consultants. PQM Consultants merupakan perusahaan jasa pelatihan dan konsultasi yang telah melayani pelanggan sejak tahun 1987. Kami memfokuskan di bidang productivity quality management, human capital development, dan service excellence. Perkenalkan, nama saya Jarod Anorogo. Hari ini saya akan memandu jalannya webinar ini. Selama satu setengah jam ke depan, kita sama-sama membahas perjalanan Hannes Supply Chain Indonesia dalam menerapkan Lean melalui Mini Company. Sebelum kita mulai, izinkan saya membacakan beberapa ground rules selama forum ini berlangsung. Kami akan mematikan mikrofon dan kamera Sobat Improvement agar dapat fokus kepada suara pembicara. Untuk memudahkan melihat isi materi presentasi, silakan Sobat Improvement men-setting tampilan layar zoom dengan klik view options yang ada di bagian atas screen di PC atau laptop Sobat Improvement dan memilih side-by-side mode. So, kami juga sangat terbuka bagi rekan-rekan atau Sobat Improvement yang ingin bertanya dan memberikan pendapatnya tentang tema hari ini. Peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan menggunakan fitur questions and answers yang ada di zoom, biasanya di bagian bawah screen zoom Anda. Adapun, jika rekan-rekan ingin memberikan pertanyaan, silakan mengetik dengan format nama dan nama perusahaan. Sesuai dengan agenda yang kita siapkan, hari ini kita akan mulai sesi sharing sekitar jam 9 lewat 10 atau 5-10 menit. Kemudian diikuti dengan sesi tanya-jawab sekitar 30 menit dan diakhiri dengan sesi closing dan feedback. Tentunya hari ini saya tidak sendirian, hari ini kami sangat berbahagia dan terhormat mengundang seorang pembicara hebat dari Hines Supply Chain Indonesia yang syarat pengalaman dan mendalam dalam penerapan lean khususnya melalui mini company. Bahkan saat ini beliau tidak hanya mengcoach pabrik Hines yang ada di Indonesia, juga mengcoach beberapa pabrik di luar Indonesia yang bernaung di Hines Brands Incorporation. Beliau adalah Ibu Devi Yunita Rahmi, biasa disapa dengan Ibu Nita. Saat ini beliau menjabat sebagai Regional Engineering and Lean Value Stream Manager, Hines Brands Incorporation. Bu Nita, selamat pagi. Apakah Bu Nita sudah bisa memunculkan video? Silahkan. Ya, selamat pagi Pak Jarot dan sahabat semua. Senang bisa hadir di sini dan sharing sedikit tentang journey kami untuk lean dan juga untuk terutama implementasi mini company-nya ya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Ibu Nita. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya. Langsung saja tanpa berlama-lama kepada Ibu Nita, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, saya akan coba mulai sharing session-nya. di mana bisa dilihat di sini pengalaman saya di bidang garment itu mulai dari 2001, berawal dari Sandang Mutiala Cemerlang, ini di Bikasi, kemudian PT Ichiko Indonesia. Dan saya sempat juga bekerja di China itu untuk bogar lingerie yang untuk underwear dan juga untuk kemudian masuk ke pabrik saya yang sekarang yaitu Pacific Brands Indonesia. Dan sekarang sudah berganti nama setelah di-coyer oleh Hains dan sekarang menjadi Hains Supply Chain Indonesia. Saat ini seperti sudah dijelaskan oleh Pak Jaro tadi, posis saya di Regional Engineering dan Lean Value Stream Manager. Dan dari semua pengalaman saya memang penerapan lean ataupun lean journey adalah satu hal yang sangat penting dan bermanfaat sekali untuk diterapkan di industri manufaktur saat ini. Jadi kita mulai saja dan untuk perusahaan kami, Hains Supply Chain Indonesia, itu bergerak di bidang intimate apparel. Lokasi kita ada di Jababeka, Cikarang, dan kita sudah berdiri dari tahun sekitar 98 ya. Dan produk kita seperti bisa dilihat di gambar adalah underwear garment, ladies underwear, dan juga men's underwear dengan total kapasiti sekitar 13 juta per tahunnya. Brand kita yang kita miliki sekarang itu Bonds, Berli, dan juga sekarang dengan tergabungnya kita dalam Hains, produk Hains yang salah satunya adalah champion, dan juga Hains sendiri mempunyai brand juga, brand Hains. Dan salah satu kita yang mungkin banyak yang tahu ya untuk Sheridan yaitu Beddings dan Tontine. Ini adalah salah satu brand andalan kita untuk homeware. Ini adalah retail store kita untuk Bonds. Dan Bonds ini sudah sekarang sudah mencapai ratusan stores dari awal dulu. Pada saat mulainya itu, pabrik kita berkontribusi terhadap funding untuk pembukaan retail ini dengan kita menurunkan tingkat inventory di Central Warehouse di Australia, sehingga fundingnya bisa dialokasikan untuk pembukaan retail shop ini. Dan itu juga merupakan benefit utama dari penerapan lean, jadi penurunan inventory salah satunya. Jadi, kenapa kita menerapkan lean? Dengan banyaknya tantangan, tidak hanya dari market pressure ya. Market pressure ini mulai dari raw material cost, labor cost, dan juga overhead. Itu setiap tahun naik ya, bisa kita lihat terutama di tahun-tahun 2014 dan 2013, itu naiknya sampai gila-gilaan. Jadi, pada saat itu kita sudah mulai menerapkan lean, karena kita mulai menerapkan lean itu dari tahun 2008. Tapi, kita melihat bahwasannya kita nggak akan survive kalau kita nggak bisa berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan lain yang otomatis menang di biaya lebih rendah ya untuk negara lain. Karena kompetitor kita, walaupun kita merupakan salah satu perusahaan yang dimiliki oleh Pacific Brand pada saat itu, tapi untuk mendapatkan order, kita tetap harus kompetitif. Jadi, harus head to head dari sisi price, dari sisi FOB price. Dan juga untuk lead time, kita dituntut untuk selalu menurunkan lead time, dan salah satu limitasi kita lagi adalah dari sisi area. Jadi, pabrik kami lumayan kecil ya areanya, jadi tidak, apa namanya, tidak gede, luas gitu kan. Sehingga kita berusaha bagaimana dengan area yang kecil itu kita bisa memanfaatkannya. Jadi, di situlah lean berperan membuat kami survive. Dan sekarang dengan COVID-19, itu juga semakin menambah challenge ya. Artinya, fluktuasi keadaan saat ini menyebabkan kita harus bisa lebih, apa namanya, berjuang lagi dan menghadapi tantangan ini dengan lebih baik ke depannya. Dan lean salah satu yang selalu kami terapkan. Jadi, lean sebagai company strategy, kita menerapkan sesuai dengan management principle dari Toyota Way. Memang awal kita belajar lean ini adalah dari buku Toyota Way ya, sampai kita punya sesi baca gitu kan dari semua SMT level untuk memahami prinsip-prinsip di Toyota Way ini. Tapi kemudian, tentunya dalam perjalanan waktu, kita menge-adjust sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi pada dasarnya, kalau kita lihat dari piramid ini, yang awalnya adalah filosofi, proses, people and partner, kemudian problem solving, semuanya memang kita terapkan mulai dari pendidikan ataupun pembelajaran terhadap pembangunan orang-orangnya, memperbaiki proses, kemudian bagaimana kita menge-grow leader, dan memberikan arahan untuk menjadi coach, dan juga dari sisi problem solving, itu semuanya kita terapkan sesuai dengan waktu dan kebutuhannya. Jadi, challenge-challenge itu kita hadapi dan kita gunakan tools yang sesuai dari penerapan lean ini, dan kita selalu menggunakan lean ini sebagai salah satu strategi yang kita terapkan di semua area dan juga di semua bisnis unit kita. Ini adalah summary aja dari lean journey kita dari 2008. Jadi, sesuai dengan lima prinsip lean, yang pertama itu specify value, kita juga memulai dengan edukasi. Jadi, untuk memastikan karyawan kita mengerti bagaimana sih lean itu, apa lean itu, kenapa value itu penting, value itu apa sih dari sisi customer. Kemudian kita juga melakukan 5S untuk dari sisi training dan juga penerapannya, kemudian kita lanjut ke project lead time reduction untuk map the value stream, dan juga dengan menggunakan cellular manufacturing pilot, dan melakukan established flow, jadi QCO, kemudian standardized work, create pool untuk kanban implementation, dan yang paling penting kemudian dengan Hoshin Kandri dan mini company, untuk bisa terus melakukan secara continuously strive toward perfection. Jadi, faktor orang sangat penting sekali dalam penerapan lean ini. Oke, jadi apa yang kita pelajari dari lean journey yang udah berapa tahun ya sekarang ya, sekitar 12 tahun ya, dari 2008. Jadi, lean kita belajar itu adalah sebuah sistem ya, dan people development adalah salah satu pilar yang sangat penting. Di sini dilihat ada satu stool ya, dengan tiga kaki. Ini kami ambil dari Mike Hoshius, authornya Lean Culture, di mana dari tiga legs tool ini, human wear adalah salah satu yang sering dilupakan atau tidak difokuskan, sehingga kenapa banyak perusahaan yang sulit sekali untuk mensustankan lean dalam jangka panjang. Jadi, lean awalnya hanya dikenal sebagai tools gitu ya, Jadi, benerin area di produksi gitu loh, tetapi tidak dibarengi dengan membangun dari sisi human-nya. Nah, makanya sering disampaikan bahwasannya visitor ke Toyota Plan bisa melihat visual board, layout, dan lain-lain, tapi mereka tidak bisa melihat apa yang dipikirkan oleh employee-nya. Dan begitu juga dengan kami gitu loh. Jadi, perusahaan kami banyak dikunjungi oleh supplier kita juga gitu kan, karena kita mencoba nge-develop supplier yang apa, untuk area Australia dan juga beberapa supplier kita yang lain, datang ke tempat kita untuk belajar gitu loh, bagaimana dengan tentang lean. Tapi, ketika mereka datang, ya mereka melihat visual board gitu kan, mereka melihat apa yang kita terapkan gitu kan, dari sisi 5S dan lain-lain. Tetapi, mereka tidak bisa melihat bagaimana lean itu bagi kita sudah menjadi kebutuhan sehari-hari gitu. Jadi, bukan merupakan proyek sebentar terus selesai gitu loh, tapi sudah menjadi day-to-day buat aktivitas kita dalam pekerjaan sehari-hari. Jadi, sebelum kita bicara tentang people development, kita bicara dulu tentang fundamentalnya. Motivation of people gitu kan, people motivation. Apa sih yang memotivasi orang gitu ya? Yang pertama, pastinya orang itu termotivasi kalau dia merasa effortnya make a difference. Saya bisa menyampaikan inspirasi saya gitu loh. I do something meaningful. Oh, artinya yang saya lakukan ini berimpak loh terhadap KPI perusahaan, terhadap KPI departemen gitu. Oh, I learn something new. Berarti ada interaksi dengan superior, ataupun dengan teman kerja saya, yang membuat saya bisa belajar hal yang baru gitu loh. I'm supported, artinya saya dapat support dari atasan langsung saya, dari tim kerja saya gitu kan, di area-area kerja saya. Dan juga I enjoy what I do. Ya, pastinya di tengah pekerjaan tentu masih ada enjoy-nya gitu ya, nggak stress melulu gitu loh. Dan ini hal yang sangat kita harus pahami tentang bagaimana kita memotivasi orang. Karena seperti yang saya bilang tadi, faktor people adalah sangat penting dalam penerapan lean ini. Untuk key success dalam lean, ini adalah beberapa poin yang ditampilkan di sini. Yang pertama adalah untuk Hoshin Kanri. Hoshin Kanri, kalau ada Bapak Ibu yang belum tahu artinya, atau mungkin malah sudah menerapkan, jadi itu memang adalah policy deployment ya. Jadi, kalau kita bilang itu adalah true north-nya kita, kompas kita, kita mau bergerak kemana nih gitu kan, purpose kita apa, visionnya apa, goalnya apa. Nah, untuk Hoshin Kanri ini bisa diterapkan, tentunya kita perlu satu set pemimpin ya, dengan yang mempunyai arah bagaimana meng-coaching dan melakukan pembentukan terhadap orang-orang di bawahnya dengan menggunakan culture, constructive leadership. Jadi, respect terhadap others, melakukan teamwork, kita berusaha mendevelop juga level manager, level leader, untuk bisa menggunakan constructive leadership. Jadi, kalau di kita sih ada istilahnya LSI gitu ya. Jadi, constructive leadership ini sangat membantu para leader kita untuk bisa menghadapi subordinate ataupun berinteraksi dengan teman-teman pekerjaan di area function yang lain dengan cara yang lebih konstruktif. Dan berikutnya itu adalah mini company. Nah, ini adalah yang akan kita bahas hari ini, atau saya share hari ini, di mana mini company ini bicara tentang empowerment, bicara tentang bagaimana kita membuat masalah itu visible, dan kemudian diselesaikan dengan bekerjasama dalam satu tim. Jadi, dalam tim kecil yang kita sebut sebagai mini company. Jadi, ke mana arah kita akan bergerak? Ini sumbernya dari Mr. Kiyoshi Suzaki. Jadi, mungkin yang ikut dari sesi sebelumnya pernah melihat juga gambar ini, di mana kita melihat arah kapal itu mau ke mana sih? Ada yang ke kiri, ke kanan gitu kan? Tapi, dengan kita tahu arahannya akan menuju ke mana, itu dibantu dengan leadership, ownership, vision, dan tool, tim, kerjasama tim akan mengetahui akan bergerak ke manakah perusahaannya, gitu. Jadi, tujuannya mau ke mana, gitu loh. Dan setiap function pastinya akan melakukan PDCA sendiri ketika menghadapi masalah ataupun tantangan. Tetapi, selama arahan ataupun guidance-nya jelas, gitu kan, dari Hoshin tadi, semua akan mengarah ke tujuan yang sama. Jadi, salah satu sukses lean yang saya sebutkan tadi adalah Hoshin Ganri, ya. Jadi, True North ataupun Direction atau Policy Deployment. Nah, di sini mulai dari company Hoshin sampai diturunkan ke functional Hoshin, division, dan sampai ke departmental, itu nantinya akan sampai di KPI yang ada di mini company. Nah, di sini diperlukan vertical alignment dan horizontal alignment. Maksudnya apa? Vertical alignment bicara tentang bahwasannya KPI mulai dari level atas sampai ke departmental, sampai ke sub-level paling kecil, gitu kan, itu salah satunya mini company, itu harus saling mendukung. Jadi, tadi bicara tentang arah, ya. Harus memang mengacu dan mensupport KPI di atasnya, gitu loh. Jadi, kalau KPI A tercapai, itu akan mensupport KPI di atasnya, gitu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu untuk vertical alignment. Nah, untuk horizontal alignment, itu memastikan bahwasannya KPI antar function ataupun antar departemen, itu tidak saling, bisa dibilang tidak saling konflik, ya. Jadi, jangan sampai satu KPI malah menjatuhkan KPI yang lain, gitu loh. Karena artinya, itu tidak align, gitu kan. Tidak align kalau KPI itu malah ada konflik di dalamnya. Jadi, jangan departemen menganggap, oh, yang penting kan KPI saya doang, gitu loh. Sementara KPI dia ternyata bertolak-tolak dengan KPI departemen lain, gitu loh. Malah menyulitkan, gitu kan, untuk departemen yang lain. Jadi, harus ada kerjasama di situ, collaboration. Nah, di situlah kita membutuhkan horizontal alignment. Ini adalah contoh hosting country sebagai strategic direction. Jadi, bisa kita lihat, sebuah organisasi itu memiliki visi dan misi. Salah satunya buat kami, itu visi kami adalah menjadi fastest manufacturer untuk quality intimate dan everyday apparel. Jadi, kami berusaha memberikan juga continuous learning opportunities untuk para employee kami, dan juga memastikan tentunya jadinya continuous improvement di semua aspek dalam bisnis kami dengan menggunakan resource yang ada. Di sini bisa kita lihat, di level Hoshin itu ada company Hoshin, kemudian ada departmental Hoshin untuk main KPI, kemudian ada sub-KPI di level assistant manager, dan baru di bawahnya ada mini company KPI. Jadi, di setiap level ini ada sistem reviewnya. Company Hoshin bisa annually atau quarterly, kemudian departmental itu biasanya monthly, dan kita juga punya weekly review dari sisi SMT, dan kemudian semakin ke lingkup yang paling kecil, itu meeting, frekuensi meetingnya lebih sering. Jadi, daily course function meeting, dan kemudian ada mini company, daily meeting juga. Di sini ada empat kolom yang bisa dilihat, QCD, ini standar yang biasa digunakan juga di tempat lain. Jadi, quality, cost, delivery, dan speed, dan juga tentunya people dan safety. Jadi, masing-masing KPI ini bisa dilihat bahwasannya memvisualkan itu adalah melihat gap. Jadi, kita melihat, identify area improvement, dan kemudian share pain dan share gain. Artinya, ketika kita mencapai sesuatu, ya itu diapresiasi. Jadi, kita share gain-nya, kita celebrate. Tapi, ketika tidak tercapai, kita lihat ada yang merah, di situ juga kita akan melakukan problem solving. Jadi, masalah itu kita buat visible. Kalau dalam lean, prinsip kita adalah ketika tidak ada masalah, itu masalah. Kok tidak ada masalah? Berarti, ada yang salah nih, apakah targetnya terlalu lulus? Atau kita, area-nya tidak bisa menemukan masalahnya ada di mana? Atau kita salah ngukur? Jadi, ketika tidak ada masalah, itu malah menjadi sebuah pertanyaan. Biasanya kan, kita itu melakukan problem solving ketika ada masalah. Sehingga, itu jargon saja. Jadi, no problem is a problem. Berikutnya adalah culture dari constructive leadership. Apa itu constructive leadership? Kita belajar bahwasannya, leader itu baru efektif ketika dia bisa berperan sebagai coach. Jadi, coach itu seperti apa? Jadi, melakukan Sokratik styles, open question, lack of anger, tidak marah-marah, dan juga menghindari blaming, tidak menyalahkan orang. Jadi, bukan five who, tapi five why. Dan juga, membangun ownership, dan mendelegate task dan proyeknya terhadap subordinate. Kemudian juga, kita mencoba melakukan, membiasakan para leader kita untuk melakukan gemba aktivitas, dan terutama ke mini company itu tadi. Nah, di sini juga bicara tentang culture dari constructive leadership. Jadi, leader yang baik tidak cuma memanage, jadi tidak cuma menyuruh, lakukan ini, lakukan itu. Sehingga karyawan ataupun subordinate-nya akan terbiasa dengan, oh, kalau nggak dikasih tahu, kalau nggak disuruh, dia nggak ngerjain, nggak bisa berpikir sendiri. Dia nunggu disuruh, nunggu diberikan instruksi. Nah, leader yang kita coba dalam constructive leadership itu adalah dengan bertanya, what do you think? Menurut kamu bagaimana? Menurut kamu masalahnya di mana? Bagaimana saya bisa membantu supaya kamu bisa memecahkan masalah? Jadi, how can we manage without managing? Nah, sehingga leader ini akan bisa membangun timnya bersama-sama, gitu loh. Jadi, dalam mini company ataupun dalam konsep yang kami terapkan, itu kita tidak butuh superstar. Kita butuh satu tim itu bergerak bersama-sama dan bisa melakukan tugasnya secara bersama-sama, saling membantu gitu loh. Karena satu superstar juga nggak akan berfungsi efektif kalau support penunjangnya itu tidak bisa bekerja sama untuk mencukai hasil yang diinginkan. Nah, ini adalah konsep mini company. Jadi, seperti yang kita jelaskan bahwasannya mini company itu adalah sebuah scope yang kecil, nanti ada di slide berikutnya. Jadi, di sini menggambarkan grafik di mana jika ada orang-orang yang berusaha keras gitu kan, tapi tidak efektif dalam pekerjaannya, walaupun dia sudah berusaha sangat keras. Tapi ada juga grup orang atau employee yang ternyata mendamage proses itu gitu loh. Jadi, dia tidak men-support tapi malah memperlambat ataupun menyulitkan progresnya gitu loh. Dan ada juga grup orang yang sudah memberikan maksimum effort tapi nggak sesuai arahnya dengan apa yang ingin dicapai oleh perusahaan atau di KPI-nya dari strategic direction tadi. Nah, sehingga lag dari strategic direction ini membuat tim tersebut tidak efektif. Seperti kalau orang mendayung di satu kapal gitu ya. kalau arah dayungannya tidak sama satu ke kiri, satu ke depan, satu ke belakang, ya otomatis kapalnya nggak bisa bergerak maju gitu kan. Semua orang harus bergerak dengan rhythm dan arah yang sama gitu loh. Sehingga kapal itu bisa sampai di tujuan. Nah, ini adalah konsep mini company. Apa sih konsep mini company itu? Jadi, kalau kita melihatnya mini company itu melatih customer orientation. karyawan kita ajarkan untuk memahami konsep customer supplier gitu loh. Siapa sih customer kamu? Kamu sebagai supplier atau sebagai customer? Kalau dia sebagai customer, ya artinya dia mengharapkan proses sebelumnya itu memberikan barang yang bagus, pada saat dibutuhkan barangnya ada gitu kan, dan juga tidak barang yang cacat gitu kan. Jadi, customer supplier. Berarti mana customer adalah proses sesudahnya gitu loh. dan supplier adalah proses sebelumnya. Dan di konsep mini company ini juga ada leader atau ada presidennya, sehingga belajar untuk memberikan responsibility terhadap leader kita. Kemudian sampai ke bagian departemen itu juga bisa digambarkan sebagai satu mini company. Dan basic dari mini company itu adalah yang pertama people development ya, jadi self-management. Jadi, ada ownership dari leader dari satu tim itu tadi. Nah, kalau glasswell management ini adalah visual management ya, membuat prosesnya visual untuk semua orang gitu loh. Dan ini salah satu key management information yang di-share di area produksi, sehingga semua orang mengerti dan mengetahui apa yang terjadi di area produksi tersebut gitu loh. Ada istilahnya, bahwasannya buatlah area itu berbicara sendiri gitu loh, dengan visual-visual yang ada di sana gitu loh. Jadi, kita bisa mengetahui apa yang terjadi. kemudian involvement dari semua employee dan juga customer-supplier relationship itu yang saya jelaskan tadi. Bahwasannya semua orang kita ajarkan untuk paham apakah dia customer-supplier sehingga kalau dia supplier kita arahkan untuk oh, sebagai supplier apa sih yang diinginkan customer gitu kan? Customer diinginkan barang yang tidak cacat, tepat waktu datangnya, dan juga tentunya pelayanan yang terbaik gitu kan sebagai customer. framework dari mini company di mana setiap kita bisa menjadi presiden ataupun lead dari sebuah area yang kita responsible di dalamnya gitu loh. Jadi, semua orang harus mengerti dan accountable bagaimana performance itu tercapai atau tidak dari areanya. Dan terutama ini kita lakukan juga untuk membangun leader-leader kita gitu loh, di area produksi seperti para supervisor. Dan kemudian yang ditunjuk sebagai presiden ini yang biasanya adalah supervisor ataupun leadernya akan memanage mini company-nya, KPI-KPI-nya, yang berarti mereka juga melakukan self-check gitu loh. Oh, kalau ini tidak tercapai, apa ya yang harus kita lakukan? Dan kemudian melakukan diskusi melalui daily meeting dengan tim mini company-nya. Di mini company ini ada namanya ya, jadi bagaimana meng-createnya, setiap mini company punya nama, kemudian ada mission statement-nya, ada company profilnya seperti ada struktur, yang mana yang customer, supplier, ada nama employee-nya, kemudian juga ada KPI scoreboard-nya. Ada daily meeting ya, untuk mendiskusikan masalah dan opportunity, juga skill development juga ada di situ, dan share accomplishment, jadi semua orang harus tahu apa yang sudah kita capai dan apalagi yang perlu kita perbaiki. Report progress ke banker ini adalah atasannya ya, bisa jadi assistant manager ataupun manager produksinya. Kemudian ada KPI board dan juga PDCA cycle untuk continuous improvement. Ini adalah contoh production mini company structure-nya, di mana ada operator, supervisor, production manager, dan juga mana yang customer, supplier, banker, ataupun employee dari mini company tersebut. Customer supplier ya otomatis proses sebelum dan proses sesudah downstream dan upstream. Bankernya itu adalah atasan langsungnya, dalam hal ini kalau dilan berarti supervisor. Kemudian employee-nya adalah operator-operator yang ada di area tersebut. Dan ini juga contoh di area produksi saja. Tapi mini company ini tidak hanya diterapkan di area produksi, jadi kita juga bisa menerapkannya di area support produksi seperti purchasing dan lain-lain. Mini company bicara juga tentang internal supplier, supplier customer relationship. Jadi ini contohnya di sini maintenance engineering berarti engineering atau maintenance itu suppliernya siapa, customernya siapa, produksi gitu kan. Dan berarti dia suppliernya siapa berarti dari equipment vendor, dari central maintenance ataupun dari tools dan design. Nah, dia akan berusaha melayani customer yaitu produksi untuk memberikan maintenance engineering yang terbaik gitu kan untuk customer-nya. Dan kemudian perubahan dari cara kita melihat task orientation ketika masing-masing departemen individual gitu kan dan tidak bergerak bersama-sama, mereka hanya memikirkan area-nya masing-masing gitu kan dan tidak memikirkan bagaimana mereka bisa mencapai ke arah kedepannya. Tetapi dengan adanya customer supplier relationship ini, mereka akan bergerak bersama-sama gitu loh. Jadi semua orang bisa saling membantu satu sama lain, tidak ada individuality di situ. Informasi dan material bergerak secara searah gitu loh untuk bisa melakukan dan mencapai target yang diinginkan. Nah, ini adalah contoh yang tadi ya, glass wall management atau sih kalau di kita sebenarnya bilangnya visual management board. Jadi, tujuannya adalah membuat semuanya visible gitu loh. Visible dalam artian itu tadi, apa yang tercapai, apa yang tidak tercapai. Kita kan harus melihat ketika tidak tercapai, itu gap-nya ada di mana. Baru disitulah dimulai PDCA cycle gitu loh. Mulai kita melakukan problem solving, proyek apa yang harus di-raise gitu kan. Jadi, dengan adanya mini company, semua orang akan berdiskusi dan membahas ke arah tujuan yang sama gitu loh. Jadi, adanya involvement ataupun keterlibatan dari semakin banyak karyawan gitu kan yang dilibatkan dalam mini company, ini tentunya akan membangun orang-orangnya juga dan bisa mencapai KPI-KPI yang ditetapkan. Dalam mini company, conventional organization itu bicara tentang rigid struktur ya. Jadi, departemen saya KPI-nya apa, departemen dia KPI-nya apa. Untuk biological organization, ini maksudnya adalah semua orang sebenarnya bisa saling berkontribusi gitu kan terhadap antar departemen gitu kan. Jadi, strukturnya itu fleksibel. Jadi, jangan oh karena saya purchasing saya nggak peduli dengan produksi dong, itu kan urusan produksi gitu, ya nggak begitu gitu kan. Karena kita kan masih dalam satu payung, tadi mau mengarah ke arah tujuan dan goal yang sama. Sehingga semua orang bisa berkolaborasi dan saling membantu gitu kan. Jadi, bisa saja tim purchasing ikut meeting di departemen ataupun mini company yang lain gitu loh. Karena dia ada kontribusi misalnya di situ ada inputan. Nah, ini akan menyebabkan proses problem solving bisa lebih cepat kalau organisasi itu tidak rigid dengan strukturnya. Jadi, saling membantu dan berkolaborasi untuk bisa mencapai hasil yang diinginkan. Ini adalah contoh mini company board di mana bisa kita lihat di situ ada dari sisi output, dari sisi quality, problem solving, dan juga skill matrix. Juga ada untuk audit safety dan juga attending light commerce. Nah, bisa dilihat di sini ada visual hijau merah contohnya untuk daily output ataupun balancing chart. Nah, jadi, kenapa kita butuh ini? Jadi, sebenarnya ini adalah meng-align. Jadi, semua kita yang ada di sini akan mensupport untuk coaching goal atau objektif di level atasnya. Dan juga ini bisa melihat mengexpose adanya gap. Oh, kalau merah berarti tidak tercapai. Kalau tidak tercapai berarti kenapa? Di proses mana yang menjadi constraint? Dan kemudian dilakukanlah problem solving dan dibentuklah tim untuk bisa memulai PDCA, melakukan problem solving dan merase proyek dan kemudian direview lagi, dilihat hasilnya, apa perlu diadjust. Jadi, untuk melihat improvement sebenarnya gampang. Kita lihat di board ini, kita lihat ada gap tidak di sini. Nah, itulah yang kita problem solvingkan dan kita munculkan sebagai initiative improvement. Ini adalah salah satu visual dari pabrik kami di mana kami memang menggunakan real-time performance control board. Jadi, untuk yang TV ini adalah setiap tag time ya. Jadi, setiap output yang dihasilkan di satu lane itu akan tercermin di sini melalui operator di akhir lane itu yang memencet button-nya. Dan kemudian ada daily live board dan juga ini yang daily meeting dari mini company tadi untuk memunculkan progres dan juga mengidentifikasi di mana dibutuhkan manajemen support di situ. Jadi, tujuannya untuk mengidentifikasi gap dan ngedrive problem solving. Di sini mini company contohnya untuk saving juga di mana bisa kita lihat ada board KPI-nya di sini dan juga ada meeting yang dilakukan untuk membangun timnya. Di daily meeting ini yang lead timnya itu bisa dirotasi. Jadi, kadang juga dilakukan oleh operator. Jadi, juga ada pengembangan operator di sini dan dihadirkan oleh supervisor tentunya. Kemudian quality mekanik dan para operator. Meeting biasanya dimulai dengan greeting kemudian mendiscuss KPI yang tidak tercapai dan juga kalau ada action yang harus diselesaikan dan juga improvement idea untuk minggu itu. Jadi, karena mereka ada target kaizen-nya untuk setiap plan. Dan kemudian diakhiri biasanya dengan doa dan juga ini adalah contoh KPI achievement dari mini company di mana efisensinya membaik dan juga downtime-nya menurun karena permasalahan mesin-mesin tadi akan dibahas dan diskusikan dengan mekanik yang ada di situ. Kemudian untuk quality juga kan meeting-nya dihadiri oleh quality sehingga men-tackle masalah quality-nya jadi lebih cepat ketika dilakukan meeting yang rutin dan pembahasannya bersama operator. Ini adalah salah satu contoh untuk mini company di area sample line. Jadi, di sample line juga ada dan frekuensi meeting-nya itu lebih sering bisa dua kali sehari karena lead time untuk development itu kan lebih cepat. Jadi, untuk kebutuhan raw material development dan lain-lainnya mereka harus mendiskusikannya dan juga dari sisi quality untuk bagian sample. Nah, ini adalah tim dari mekanik mereka memberi nama mini company-nya itu mekanik united jadi mereka juga punya daily meeting setiap hari setelah makan siang dan membahas KPI dan pencapaian dan juga kesulitan yang dihadapi oleh para mekanik. Jadi, ini sedikit detail lagi tentang mini company dari area mekanik jadi supervisernya menjadi CEO ataupun head mekaniknya kemudian yang di measure juga ya, pastinya berhubungan dengan mesin downtime jadi downtime mesin occurrence-nya repair-nya kemudian response time dan juga start change-nya dan daily meeting dilakukan di setiap hari jam 1.30 ini contoh untuk area support produksi jadi tadi kita ngebahas operasional ya nah ini contoh untuk non-produksinya jadi di sini untuk bagian purchasing mereka punya tiga sub-mini company-nya yang masing-masing dibeli nama berbeda purchasing ini kalau di tempat lain mungkin namanya procurement ya kalau di kita namanya purchasing jadi untuk pembelian raw material untuk operasional dia ada dibagi menjadi tiga jadi ada shine ada excellent pembagian ini berdasarkan kategori raw materialnya jadi yang untuk fabric yang untuk trim elastic dan masing-masing juga mengukur KPI-KPI measure-nya untuk lead time inventory raw material cost reduction dan ETA tapi untuk raw material yang berbeda untuk shine untuk fabric dan excellent untuk trim elastic yang berikutnya ada satu lagi itu untuk pioneer itu bicara tentang packaging-nya jadi yang di measure juga hampir sama dan semua tim ini akan mempunyai target improvement initiative ataupun kaizen-nya untuk setiap minggu dan setiap bulannya dan mereka akan share dan ide-idenya didiskusikan kalau ada support dari atasan langsung dan juga atasannya akan coba menerapkan constructive leadership-nya di meeting-meeting tersebut ini adalah contoh hasil dari apa yang kita capai dari penerapan lean dan mini company dan terutamanya adalah untuk kaizen karena kan dari meeting-meeting tadi dari KPI-KPI tadi disitulah ada ide-ide untuk melakukan improvement apa untuk kaizen-nya jadi kebetulan data ini yang sampai 2017 untuk saat ini kita sudah hampir sekitar 600 ya 600 atau 700 kaizen dalam satu tahunnya jadi pertumbuhan kita juga lumayan bagus ini untuk key metrics jadi bisa dilihat walaupun dengan kenaikan wage ya artinya UMR yang naik setiap tahunnya sampai yang ada 37% di tahun 2013 itu sempat kita itu sudah kehabisan ide malah kita sempat ragu dengan keberlangsungan perusahaan kita karena otomatis kemampuan kita untuk bersaing semakin sulit jadi memang kalau dipikir-pikir kalau kita tidak menerapkan lean sepertinya kita sudah tidak bisa bertahan jadi memang cuma lean yang bisa membuat kita bisa mencapai apa yang kita dapatkan saat ini dengan penurunan lean time dengan sales volume yang kita tetap bisa tingkatkan dan lean time kita sudah turun dari yang 50 sampai 15 hari sekarang ini hitungannya hari dan untuk intimate kita dari 94 sekarang sudah 24 dan sekarang kita melihat lagi bagaimana kita menurunkan lagi lean time-nya efisiensi kita dari 70 pada saat itu sekarang sudah di 85 89 yang kita harapkan untuk tahun ini dan kemudian dari sisi quality dan satu hal lagi terutamanya adalah FOB price change jadi FOB ini harga produk kita terhadap customer jadi walaupun dengan tuntutan tadi harga raw material naik gaji naik tapi kita berusaha menurunkan biaya-biaya menemukan waste apa yang bisa kita improve dan kita masih bisa memberikan penurunan harga setiap tahunnya untuk bisa compete ataupun berkompetisi dengan para garment manufacturer yang lain yang merupakan supplier dari Hennes jadi kita harus bisa memberikan penurunan harga setiap tahunnya dan juga memberikan lead time yang terbaik makanya untuk saat ini dan juga dari beberapa tahun yang lalu pabrik kami itu menjadi pabrik percontohan dimana beberapa supplier dan gumber manufacturer itu yang datang untuk belajar lean dan kemudian Australia akan mengajak mereka untuk melakukan improvement dan juga menurunkan lead time sehingga secara keseluruhan bisa memperbaiki lead time dari perusahaan kami yang di pusat jadi kami mempercayakan lean kami percaya lean sudah membawa kami dalam improvement sampai saat ini sebagai sebuah jurni tapi setiap tahunnya kita selalu melihat kita menemukan ide-ide baru gitu kan ketika kita merasa apalagi ya yang mau di improve kita selalu mencari celah untuk melakukan improvement dan bisa memberikan pelayanan terbaik untuk customer demikian sharing dari saya saya kembalikan ke Pak Jarod terima kasih banyak Ibu Nita untuk sharingnya yang sangat menginspirasi bagaimana pengalaman Ibu Nita dalam menerapkan lean terutama melalui mini company bisa membuat Hines Supply Chain Indonesia bisa tetap kompetitif bahkan bisa menurunkan harga jual setiap tahun kalau beberapa ada yang bisa mendapatkan profit lebih besar dengan meningkatkan harga jualnya bahkan ini kebalikannya ya Bu Nita Hines Supply Chain Indonesia setiap tahun harganya bisa turun ya Bu iya Pak memang itu salah satu benefit dari lean yang kami rasakan ya sangat menginspirasi terima kasih banyak Bu Nita dan sesi kali ini kita akan coba bagi dua sesi saya akan bagi sesi pertama mungkin untuk dua pertanyaan dulu sudah ada beberapa pertanyaan yang bagus-bagus yang sudah masuk saya coba mulai dari Pak Erwin dari PT Smart terima kasih untuk pertanyaannya Pak Erwin saya coba bacakan ada dua pertanyaan dari Pak Erwin saya akan bacakan yang pertama dulu ya Bu Nita Pak Erwin dari Smart menanyakan siapa yang melakukan horizontal alignment di perusahaan Ibu mungkin bisa dibantu untuk dijawab Bu Nita mohon maaf pertanyaannya saya lihat di chat apa gimana Pak? saya bacakan aja Bu oh oke silahkan jadi pertama pertanyaan-pertanya dari Pak Erwin PT Smart beliau menanyakan siapa yang melakukan horizontal alignment di perusahaan Ibu terkait hosting country tadi Bu yang terutama horizontal alignment horizontal alignment alignmentnya itu kita lakukan pada saat awal hosting workshop jadi kita setiap tahun ataupun kadang dua kali setahun tergantung kebutuhan ininya kalau ada perubahan itu kita ada workshopnya jadi pada saat itu kita mencoba setiap departemen itu saling men-share dan ngerace KPI-nya dimana ada sesi memang ada sesi workshopnya untuk horizontal alignment tapi untuk continuity-nya itu memang dari si saya kan saya value stream manager-nya jadi saya juga berperan untuk kalau misalnya ada yang ketidak sesuaian antara satu departemen dengan departemen lain mereka akan eskalasi ke saya nanti kita akan berdiskusi dan merumbukan bersama-sama untuk win-win solution-nya jadi senantiasa dilakukan horizontal alignment setidaknya setiap tahun bersama cross-functional ya Bu ya kemudian difasilisi oleh Bu Nita sendiri sebagai field stream manager untuk meng-align apakah masih relevan dengan kondisi saat ini dan seterusnya gitu ya Bu jadi jalan terus alignment-nya motion review itu juga kalau ada yang dirasa oh beberapa KPI sepertinya sudah tidak relevan lagi untuk diukur atau sudah terlalu dicapai gitu kan sementara ada critical issue lain yang harus kita raise gitu kan dari departemen yang bersangkutan karena ada komplain misalnya dari salah satu area gitu loh nah sehingga itu bisa kita masukkan di ocean dan kita bahas terima kasih banyak Bu Nita semoga cukup jelas Pak Erwin pertanyaan kedua Pak Erwin kami lihat mirip dengan pertanyaan dari Pak Eko Jadniko dari Rucika saya akan coba bacakan dari Pak Eko Jadniko Rucika menanyakan hal yang sama juga ditanyakan oleh Pak Erwin dari PT Smart bagaimana managing visual control di perusahaan ibu apakah membutuhkan staff khusus atau membutuhkan banyak waktu untuk memaintainnya bagaimana tips agar bisa optimal dalam mengupdate ya terutama mengisi information board setiap hari apakah ada admin khusus atau operator khusus melakukan dan bagaimana tips agar bisa efektif dan optimum oke Pak jadi kalau di kita admin khusus itu gak pernah ada Pak jadi kita sangat konsen sekali dengan headcount pastinya jadi tadi kan saya juga bicara tentang biological structure jadi kalau di kita ada piket begitu juga dengan di area produksi jadi di satu lane itu gak cuman supervisor yang ngisi jadi ada pergantian kadang operator examiner ada yang packing jadi mereka bergantian jadi di board itu dituliskan ini PIC nya siapa untuk update gitu kan dan kemudian mungkin per periodically itu nanti akan dirotasi juga jadi bukan satu orang terus ngupdate semua gitu loh enggak juga gitu loh karena kan informasinya banyak jadi quality itu yang update itu QC gitu kan nanti safety nanti ada salah satu operator yang ditunjuk untuk itu gitu loh dan mereka ngupdatenya kan ada jamnya gitu loh ada jam untuk mengupdate jadi gak setiap saat jadi tidak disediakan orang khusus atau admin khusus untuk mengelola informasinya justru diserahkan ke masing-masing mini company anggota tim yang ada dilibatkan untuk bisa mencatat ya Bu ya dan tentunya ini bagian dari pengembangan orang ya Bu ya dan ada beberapa departemen yang malah berinisiatif untuk membangunnya dalam bentuk Excel di sistem gitu loh jadi ketika udah di update jadi lebih gampang untuk mengupdate informasinya ini untuk non-produksi ya kalau diproduksi kan mereka gak punya komputer gitu kan tapi kalau untuk di area super function seperti purchasing tadi mereka udah punya memasukkannya di Excel jadi untuk update udah gampang lihat data yang udah terupdate tinggal di update di papan baik jadi bahkan berjalan dengan waktu pengalaman di hand supply chain Indonesia bahkan beberapa proses meng-input data informasi tadi justru di improve juga ya mungkin dengan didigitalkan dan memudahkan pengolahan datanya ya Bu ya betul itu langsung masuk di Kaizen gitu loh jadi mereka seter Kaizen oh aku meng-improve sistem ini nih gitu jadi itu masuk di Kaizennya wah menarik sekali Bu Nita terima kasih untuk sharingnya selanjutnya saya bacakan pertanyaan dari Pak Widianto Hermawan dari PT Wings Surya ya Wings Surya pertanyaan dari Pak Widianto Hermawan dari PT Wings Surya tantangan terbesar apa pada saat melakukan efisiensi lead time tadi kalau dilihat dari matrix yang sempat disampaikan Bu Nita itu cukup signifikan ya Bu sampai tinggal 14 atau 15 hari dan beberapa produk yang agak kompleks hanya 24 hari saja mungkin bisa di-share Bu tantangan terbesarnya apa saat melakukan efisiensi lead time untuk lead time reduction lead time reduction memang lebih kompleks ya maksudnya ini bicara tentang end to end gitu kan nah jadi kita memang ada beberapa tindakan yang kita lakukan gitu kan ataupun action plan dari melibatkan beberapa departemen juga tapi pada intinya sih tantangannya memang pastinya raw material lead time gitu kan karena itu yang paling panjang kalau yang bisa kita perbaiki itu kan dari sisi internal manufacturing jadi lead time produksi tapi kalau kita ngomong lead time end to end itu kan bicara juga tentang mendatangkan raw material itu dari luar pada awal-awal kita persentase tingkat raw material lead time kita dari imported dari Cina atau dari negara lain itu tinggi jadi salah satu program kita memang adalah untuk lokalisasi jadi melokalkan raw materialnya dan kalaupun nggak bisa kita juga ada development supplier jadi kita data ke supplier tentunya kalau di Cina itu disupport dengan tim lead kami yang ada di sana gitu kan untuk mengajak supplier itu untuk melakukan lead journey juga dan starting lead journeynya mereka akan datang ke pabrik kita gitu loh untuk melihat bagaimana cara kita melakukan gitu kan bahwasannya lead time reduction itu bukan cuma di atas kertas gitu kan itu memang harus diterapkan di real day-to-day manufacturingnya wah luar biasa terima kasih Ibu Nita jadi tantangan terbesar adalah selain mengimprove di internal proses juga melibatkan mitra ya baik supplier maupun customer bagaimana bisa sama-sama ya mengimprove dari bisnis proses masing-masing selanjutnya dari Pak Dwi Budi Haryono oh sorry maaf dari Ibu Yuni PT Agrinusa pertanyaannya bagaimana memulai di departemen yang sama sekali belum mengenal konsep lean mungkin Ibu Nita punya pengalaman saat memperkenalkan konsep lean di satu departemen atau fungsi di perusahaan Ibu atau mungkin di supplier misalnya yang belum mengenal lean kalau buat kita sendiri awal-awal tadi saya sempat bilang juga kita tuh sampai beli buku yang Toyota W itu berapa set ada berapa manajer dan kita semua ada sesi baca tapi tentunya awalnya diperkenalkan oleh konsultan kita belajar dari konsultan dan juga kita belajar dari buku jadi ilmu itu dari mana aja kita ikut seminar lean dan lain-lain jadi kan yang penting yang kita perkenalkan itu adalah lean itu bukan untuk membuat hidup Anda lebih susah lean itu untuk mempermudah supaya pada akhirnya kita bisa menghasilkan hal yang sama tapi dengan effort yang lebih sedikit karena bagaimana caranya lean itu bicara tentang menghilangkan waste jadi hal yang sebenarnya dianggap biasa oleh orang tersebut karena dia tidak paham lean nah kemudian dia bisa mensimplify atau melakukan improvement di areanya sehingga dia mendapatkan hasil yang lebih bagus bahkan dengan effort yang lebih sedikit terima kasih terima kasih Bu sekali lagi Bu Nita jadi mulai dengan membangun atau main edukasi ya meng-create awareness edukasi sangat penting untuk mendapatkan buy-in sehingga mereka bisa merasakan atau bisa mencoba mulai dari hal-hal yang kecil bahwa lean membantu proses kerja mereka jadi lebih mudah ya Bu sehingga bisa punya desire keinginan untuk bisa melakukan lebih jauh lagi jadi harus melakukan pendekatan dan biasanya pertantangan yang dihadapi adalah kita melihat dulu dimana orang yang biasanya akan melakukan resistance jadi kita mencoba memetakan dulu ini dari 10 orang di grup itu kira-kira yang bakal men-challenge itu yang mana itu dulu yang kita dekati karena dia bisa menjadi jubir kita ketika dia sudah buy-in dia akan membantu men-share ke teman-temannya jadi lebih gampang baik terima kasih banyak Bu Nita pertanyaan selanjutnya saya coba bacakan lagi Bu ya dari Ibu Intan Medion kebetulan ini dari Bandung ya apakah Lean bisa berhasil jika dimulainya bottom up bukan top down jadi bukan dari start dari strategi perusahaan bagaimana menurut Bu Nita itu agak challenging dan menarik memang jadi memang banyak pertanyaan yang muncul mirip dengan itu dari teman-teman factory lain yang datang ke tempat kita dan mau gak mau sih saya akan bilang itu harus dari top kenapa karena kan tuntutan perusahaan itu direction kan datangnya dari atas jadi kalau top manajemennya aja itu tidak align tidak percaya bahwa Lean itu bisa membantu bisa membawa perusahaan ke arah yang lebih baik maka akan sulit untuk area di bawahnya untuk bisa mengajukan itu karena di kita sendiri itu kita bersyukur punya Mr. Carl Taylor atasan saya dimana dia memang sangat percaya dengan Lean artinya direction dari dia kita akan merapkan Lean semua ikut jadi semua akan berusaha jadi awalnya memang harus dari top down dulu nah nanti kemudian baru kita bangun orangnya dan kita mulai melakukan bottom up jadi harus berbarengan tapi awalnya harus dari topnya dulu terima kasih Bu jadi dapat disimpulkan bahwa mutlak untuk memastikan kesuksesan dari penerapan Lean harus ada komitmen dari atas untuk bisa mendorong perubahan terutama penerapan Lean di perusahaan kalau enggak memang akan susah dan itu sudah dibuktikan dari beberapa perusahaan yang kami coach juga ketika di bagian topnya itu tidak dan support akan sulit sekali enggak jalan kemana-mana terima kasih Bu Dinta selanjutnya pertanyaan menarik juga ini mungkin agak teknis tapi mungkin bermanfaat bagi beberapa perusahaan dari Pak Henry PT Trimukti beliau menanyakan dua hal pertama tadi beliau melihat menarik perhitungan labor efisiensi di Heinz Supply Chain Indonesia seperti apa kemudian hubungan dari labor efisiensi tadi terhadap employee turnover karena kalau dilihat employee turnover-nya trendnya justru kecil ya jadi makin bagus apakah seiring dengan labor efisiensi meningkat juga employee turnover juga justru lebih kecil jadi lebih orang lebih engaged seperti itu Bu efisiensi tentunya kombinasinya banyak gitu ya tapi kalau kita bicara tentang turnover saya akan bilang itu masuk di people development tadi karena perusahaan yang datang selalu bertanya oh kita punya apa sih reward apa segala macem gitu kan untuk mengajak orang-orang untuk bisa stay gitu kan tapi stay itu kan bicara dari hati artinya ada yang kita lakukan benar gitu kan sehingga karyawan kita itu stay gitu kan dia tidak keluar-keluar dan salah satunya memang dari sisi approach kita gitu kan dengan constructive leadership tadi dimana kita tidak blaming gitu kan kita berusaha membuat karyawan walaupun dia mencapai target tapi gak dengan stress gitu loh nah itulah dengan bantuan Lin tadi dan salah satunya dengan daily-daily meeting dan salah satunya tentunya dari mini company itu tadi kalau untuk efisiensi ya kontribusinya banyak karena kita juga melakukan project jit line gitu kan line balancing dan lain-lain karena produk kita kan garmen jadi itu kayak satu line itu ada beberapa mesin jahit gitu kan ada beberapa proses nah itu yang kita line balancing untuk mendapatkan hasil yang lebih baik gitu dari sisi outputnya jadi cara kita melakukan perhitungan efisiensi ya dengan output dan inputnya gitu loh dari jumlah orang dan menit output yang dihasilkan jadi perhitungan standar efisiensi banyak terima kasih banyak Bu Nita saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya mungkin masih menyambung tadi kaitannya dengan siapa yang mendrive lean dan tantangan terbesar tadi ada beberapa khususnya agar bisa sustain nah ini ada pertanyaan dari Pak Sakti Aji Lesmana dari PT Pratama beliau bertanya tantangan terbesar dalam implementasi lean ada di mana dan khususnya bagaimana agar bisa sustain penerapan lean tersebut kira-kira mungkin bisa disimpulkan Bu ini balik ke tadi ya top down tadi jadi direction dari atas gitu kan itu sangat penting tapi bagaimana sustainnya ya artinya setelah top management itu full support gitu kan tinggal kita ngebangun leadernya gitu kan nah leadernya itu dibangun jadi kan front line gitu kan yang menentukan lean sustain ini kan front liner gitu kan para leader dan supervisor kita di area operasional gitu kan kalau untuk area support ya tentunya dari level manager gitu kan yang kita bangun juga jadi untuk people development kita punya beberapa program internal gitu kan untuk melakukan coaching untuk tadi yang saya bilang constructive leadership gitu ya itu ada program LSI kita jadi memang ada beberapa pembelajaran yang kita lakukan di awal-awal tahun kita belajar lean itu kita juga ikut beberapa seminar yang dari PQM gitu kan dan untuk sekarang kita mencoba melakukannya dengan development internal jadi mensustainkan lean memang balik ke monitor ya artinya ketika sudah dilakukan apa namanya sudah dilakukan training dan lain-lain itu harus ada monitor dari pihak manajernya jadi kuncinya adalah selain supporting peran dari top management maupun team management yang ada di perusahaan adalah juga leading ya Bu ya jadi bukan hanya allowing atau supporting tapi harus juga ikut lead lead di sini termasuk juga memonitor mengevaluasi progresnya ya Bu ya baik terima kasih selanjutnya di sini lebih banyak terkait dengan mini company-nya sendiri kebetulan dari ibu atau Pak ya mungkin Pak Oni Chandra mohon maaf karena nama PT-nya belum dituliskan pertanyaan beliau dalam pelaksanaan mini company tentunya tidak langsung smooth challenge apa yang dihadapi saat awal implementasi terutama implementasi mini company-nya challenge-nya pastinya dari sisi board itu tadi ya karena kan seperti itu tadi untuk membangun kebiasaan bahwasannya itu memang akan di update dan kemudian juga dari sisi apa namanya timnya untuk konsisten melakukan meeting jadi itu memang perlu dimonitor juga di awal-awal sehingga nanti kalau sudah berjalan sustain baru itu bisa lebih gampang baik terima kasih Bu Nita selanjutnya jadi ini pertanyaan cukup banyak ya Bu saya gak apa-apa saya bacakan satu persatu ya masih ada waktu ya Bu sekitar beberapa pertanyaan dari Pak Andi Rohimat beliau dari PT Alun Indah mana yang lebih direkomend untuk mini company berdasarkan struktur organisasi atau struktur biologi study biologi atau organisasi struktur untuk bisa menerapkan mini company biologi ya karena kan tadi lebih kolaborasi satu sama lain gitu jadi agar mini company sukses mau tidak mau harus hubungan antara bagian satu dengan lain itu harus sangat terbuka ya Bu satu sama lain jadi kolaborasinya harus di lingkungan dalam berkolaborasi itu harus dibuka sebesar-besarnya ya jadi bukan hanya berpola pikir sektoral atau solo thinking tapi benar-benar harus bisa berkolaborasi ya oke ya terima kasih kemudian selanjutnya dari Pak Muhammad Ridwansah tadi sama ada siapa yang mendrive lean journey di perusahaan tadi sudah dijawab apakah ada departemen khusus atau continuous improvement team khusus untuk menggerakkan lean ini dan berapa besar scope departemennya atau berapa banyak mungkin itu dulu Bu tiga itu jadi dalam mendrive lean journey di perusahaan itu apakah ada departemen khusus kemudian atau semacam continuous improvement team dan berapa besar tim tersebut untuk lean kita gak punya tim khusus ya jadi semua semua SMT itu adalah lean apa namanya lean agent gitu kan change agent kita untuk lean jadi kita nge-develop semua tim kita untuk lean sendiri kita punya ya itu tim IE jadi saya mengepalai tim IE-nya kemudian ada apa namanya sekarang ada kita punya Pak Tony juga untuk lean-nya dan tim member dari IE sendiri itu udah menjadi lean team tim saya kecil IE cuma ada tiga atau empat orang dan itu pun multifunction mengerjakan industrial engineering juga jadi itu yang tadi saya bilang biological kita tuh gak punya orang khusus jadi semua orang bertanggung jawab multifunction gitu loh tanggung jawab dari sisi functional dia tanggung jawab dari sisi lean juga ada jadi kegiatan lean-nya memang benar-benar built in di dalam peran dan tugas di masing-masing fungsi ya Bu jadi tidak ada tim khusus yang memang mengelola lean secara khusus jadi harus built in di dalam aktivitasnya dan jumlahnya pun karena tidak ada khusus karena Ibu memang di bagian IE ya cuma tiga atau empat orang ya Bu dan sifatnya cross-functional baik ya betul terima kasih Bu kemudian selanjutnya mungkin saya coba dua atau tiga pertanyaan dari Pak Hendy Carles teknologi apa yang digunakan untuk just in time agar bagian mulai dari forecasting planning sampai packing agak teknis nih Bu apakah mungkin di perusahaan Ibu ada menggunakan teknologi khusus untuk memastikan mulai dari mengolah forecast atau planning sampai ke kita ada pakai sistem Pak ada database-nya kita pakai beberapa sistem ada ERP yang normal ada juga sistem internal yang kita build in-house baik jadi ada memang seiring dengan berjalan waktu juga sistem dan teknologinya juga ikut dikembangkan ya Bu untuk memudahkan kontrol atau menikmati proses itu sangat penting jadi kalau kita semuanya dirun untuk sistem maksudnya secara data kalau yang di lapangan kan juga ada tapi kalau untuk sistem dari sisi planning karena kan itu untuk perhitungan lead time juga ya saya coba bacakan karena waktunya terbatas saya coba pilih lagi karena ini banyak sekali Bu ada hampir 30 di pertanyaan ya dari PT Sepatu Mas Idaman PT Smasi dari Pak Bertua Sinaga nah ini menarik bagaimana awalnya Ibu memulai dan mensinergikan bisnis proses di perusahaan contohnya tadi hingga maintenance pun bisa tetap melakukan continuous informasi padahal kita tahu mereka cukup cukup terbatas sumber dayanya tapi waktunya juga terbatas tapi mereka bisa tetap melakukan continuous improvement gitu maksudnya memanajemen waktu gitu ya mungkin memulai mensinergikan proses bisnis di perusahaan dan cara memaintain maaf ini memaintain kegiatan improvement-nya caranya sih masuk ke KPI Pak jadi kan semua manajer itu aware gitu loh dengan KPI yang harus mereka capai dan lean dan improvement itu ada poin KPI-nya gitu loh jadi ya itu bagaimana mensustankannya dari situ tadi dan itu kan akan dibahas di setiap meeting bulanan untuk achievement dan juga kalau ada gap-nya jadi kuncinya membangun budaya kebiasaan juga tadi adalah dengan men-setting hosting country-nya yang jelas ya sampai ke betul itu sangat penting betul sehingga dengan KPI tadi senantiasa akan dimonitor direview mau tidak mau mengubah kebiasaan dan pola pikirnya ya perilaku karena kalau mini company berjalan tanpa hosting country kayaknya arahannya juga susah gitu loh arah kemana gitu kan kan hosting country itu sebagai panduan kompasnya gitu baik terima kasih banyak Bu Nita dari Bu Anastasia Indayati oh maaf yang bertanya melalui Bu Anastasia itu Ibu Ine Adi dari Batik Paring produsen natural dice ya nah ini kaitannya dengan UKM kondisi saat ini sangat mengganggu kinerja dari UKM ya karena banyak stok terutama selama pandemi ya banyak stok banyak SDM banyak overstock namun banyak SDM yang siap untuk kolaborasi guna meningkatkan value oke maaf oke oh ini testimonies aja sharing luar biasa terima kasih Bu Anastasia kemudian selanjutnya oke maaf oke dari Pak Vanwell Wahono PT Pura Barutama ya bagaimana merumuskan KPI tadi ya melanjutkan pertanyaan sebelumnya merumuskan KPI per hari ya jadi mulai dari hosting di level company kemudian di breakdown sampai harian atau bulanan sampai ke harian apakah perlu suatu perusahaan di perusahaan itu ada departemen khusus untuk yang mengelola tadi sudah sempat dijawab kemudian bagaimana menerapkan supplier development jika supplier saat ini notabene monopoli ya karena ini kebetulan kalau Pura Barutama memproduksi kertas berharga jadi mungkin bahan bakunya ada single supplier jadi yang pertama mungkin pertanyaan kaitannya dengan bagaimana menurunkan KPI hingga harian kemudian yang kedua bagaimana agar bisa melibatkan supplier ya khususnya dalam penerapan lean ini karena suppliernya adalah monopoli gitu karena kuantitinya sangat dibatasi atau di kuota oleh supplier mungkin dua poin itu mungkin Bu Nita ada pengalaman untuk yang pertama menurunkan KPI hingga keharian menurunkan KPI keharian itu kita ada tadi kan untuk alignment tadi ada workshopnya ya dan ketika melakukan workshop itu KPI diturunkan sampai ke level departemen nah untuk nantinya yang harian itu turunan per departemen akan merumuskan bersama tim membernya di level departemen masing-masing tapi kalau untuk alignment ke arah company KPI itu ada workshopnya nah nanti kalau yang day-to-daynya itu dari tim departemen masing-masing aja jadi enggak ada tim khusus untuk kemana-mana gini KPI karena kan KPI itu departemen yang tahu yang mau diukur apa dan itu tentunya masukkan input dari departemen lain gitu kan ketika dia lihat kok diukurnya bagian ini sih kok bukan bagian yang ini gitu loh karena ini yang menjadi keluhan saya nah itu yang tadi customer supplier relation itu tadi kalau dia tahu customer maunya apa dan itu adalah proses sesudahnya nah customer yang nanti akan nge-request gitu kan tolong dong diukur area ini gitu loh karena saya melihat itu masih belum tercapai gitu misalnya jadi itu adalah within internal departemennya gitu Pak jadi enggak ada kita enggak ada tim-tim khusus Pak betul jadi karena rutin dilakukan setiap tahun alignmentnya kemudian masing-masing fungsi bagian menurunkan sampai ke level pelaksana ya Bu ya jadi itu secara apa periodik dilakukan dan mungkin saja KPI yang sudah tidak relevan lagi perlu di adjust juga senantiasa dikembangkan oleh masing-masing mini company tadi ya masing-masing fungsi jadi tidak ada harus tim khusus untuk mengelola pertanyaan kedua tadi Bu yang kaitannya dengan bagaimana melibatkan supplier yang notabene supplier ini cukup punya posisi kuat ya karena monopoli dan apa ya bergen position kita itu tidak besar gitu untuk bisa men-drift tadi misalnya dalam rangka menurunkan litan dan lain-lain salah satu yang biasanya kita share dengan supplier itu walaupun kita hanya persentase kecil dari order mereka gitu kan tapi kita memberikan benefit kalau mereka menerapkan lean otomatis mereka menerapkan untuk supplier mereka yang lain gitu kan sehingga benefit yang mereka dapatkan jauh lebih besar daripada nilai order yang kita berikan kepada mereka gitu loh dari situlah caranya kita memperkenalkan maksudnya masuk dengan berusaha menjual itu gitu loh bahwasannya penerapan lean ini tidak cuma efek terhadap order untuk kita gitu kan mereka juga bisa menerapkannya ke semua order mereka yang lain gitu loh jadi apa namanya benefitnya mutual gitu loh buat mereka juga gitu kan buat kita kita dapat cost reduction ataupun lead time nya ya terima kasih banyak Bu Nita saya izin pertanyaan selanjutnya dari Ibu Kristina Pratiwi PT dari BCA ya Bank Sentral Asia kebetulan juga sudah menerapkan mini company nah beliau menanyakan karena di di mini company yang ada di BCA ini seringkali ada karyawan baru ya jadi anggota baru dalam mini company nah bagaimana agar bisa spirit mini company yang sudah ada tetap terbangun dengan orang-orang yang baru masuk gitu dan mereka bisa mengejar ketertinggalan ya karena kan dibanding mungkin yang sudah menjalankan mini company ini sebelumnya mereka bisa lebih cepat lagi lah beradaptasi dengan mini company baru untuk anggota baru ini di dalam mini company kelanjutan dari webinar hari ini di bulan November kita berencana mengadakan sesi sharing juga kaitannya dengan penerapan Lean, Kaizen dan mini company dan kali ini kita mengundang dari rekan-rekan BCA yang sudah menerapkan Kaizen terutama jadi temanya adalah mini company empowering people for Kaizen in new era semoga rekan-rekan bisa ikut hadir di webinar mini company series ini dan jika rekan-rekan ada hal yang belum sempat dibahas selama webinar ini silahkan rekan-rekan join di whatsapp group mini company rekan-rekan bisa buka di link ini bit.ly slash mini company atau rekan PQM sudah share di chat bisa di copy untuk dibuka dan bisa langsung direct masuk ke whatsapp group mini company ya untuk sobat improvement materi hari ini dapat diunduh melalui link yang ada di rekan-rekan kemudian nanti akan dibantu oleh rekan PQM dengan menuliskan di chat webinar hari ini dan dapat juga mendownload informasi-informasi terkait improvement productivity quality improvement human capital development dan service excellence melalui majalah improve demikian sesi webinar hari ini kami menyampaikan terima kasih banyak untuk partisipasi yang aktif dari sobat improvement semua sampai bertemu lagi pada webinar event PQM berikutnya stay safe stay healthy stay happy sampai bertemu semangat pagi salam improvement selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih